Seekor ular sanca kembang gegerkan warga di Jalan Amil, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pasalnya ular degan panjang 4 meter tersebut hampir jatuh dari atas plafon saat pemilik rumah sedang tidur. Inilah rekaman amatir milik warga saat petugas Damkar Sektor Pasar Minggu mengevakuasi seekor ular sanca retik di sebuah rumah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Proses evakuasi ular sepanjang 4 meter itu berlangsung dramatis. Lantaran petugas harus menarik dan mempobol plafon rumah warga untuk dapat mengambil ular tersebut. Pemilik rumah mengaku kaget karena ular hampir jatuh dari atas plafon di saat dirinya dan keluarga sedang tertidur. Kemunculan ular diduga berasal dari anak Kalijati Padang yang berada di belakang rumah warga. Hampir jatuh dan itu saya kebetulan sedang tidur dan kemungkinan ular itu dari kali pas waktu banjir, pas hujan besar itu kemungkinan ularnya lewat kali dia naik ke atas plafon itu. Yang kami evakuasi adalah ular jenis sanca retik panjang sekitar 4 meter. Kini ular tersebut diamankan di pos Damkar Sektor Pasar Minggu dan nantinya akan disurahkan ke Dinas Perhutanan untuk dilepas liarkan kembali. Dari Jakarta Selatan, Den Henmus Sajangpati, Anyus melaporkan.